Dalam rangka menjaga pasokan cadangan beras pemerintah, CBP, secara berkelanjutan, Badan Pangan Nasional, National Food Agency, NFA, bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Kementerian BUMN dan pelaku usaha sektor pangan menjalankan kerja sama budidaya pertanian berbasis bibit unggul. Kepala Badan Pangan Nasional, National Food Agency, NFA, Arief Prasetyo Adi mengatakan, kerja sama lintas sektor tersebut bertujuan untuk mewujudkan pola pertanian yang efisien, presisi, serta bernilai tambah melalui produktivitas padi yang tinggi. Ia mengatakan, demonstrasi area penanaman benih unggul ini disiapkan sebagai pilot proyek sebelum dilakukan replikasi pembudidayaan secara lebih luas dan masif. Demonstrasi dilaksanakan di lahan pertanian dengan luas sekitar 47,25H yang terbagi ke dalam tiga blok dengan target rata-rata produktivitas minimal 8 ton per ha. Arief menjelaskan, blok pertama seluas 16,15H menerapkan teknologi yang direkomendasikan BRIN dengan varietas Inpari 48 dan mantap yang memiliki keunggulan profitas di atas 7 ton ha. Blok kedua seluas pukul 16,10H menerapkan varietas Inpari 48, mantap dan MSP 65 dengan teknologi yang direkomendasikan PT Teknologi Biota yang mengandalkan pengelolaan secara organik dan target produktivitas di atas 7 ton ha. Sedangkan, blok ketiga seluas 15H akan menerapkan teknologi yang direkomendasikan PT MSP 65 dengan keunggulan masa panen 65 hari setelah tanam. Lebih lanjut Arief mengatakan, ke depannya apabila telah direplikasi secara massal, kerjasama budidaya pertanian ini dapat menjadi semacam closed law pemenuhan CBP berkelanjutan. Dan, Arief meyakini, penerapan model kerja sama pengadaan beras sejak dari on-farm ini menjadi jawaban bagi upaya pemenuhan CBP berbasis produksi dalam negeri. Adapun, pada tahun ini, Badan Pangan Nasional menugaskan blok untuk mengelola CBP sebanyak 2,4 juta ton dengan stok akhir tahun sebanyak 1,2 juta ton. Sementara itu, Kepala Brin laksana Trihandoko dalam kesempatan yang sama menyampaikan, Brin menyambut baik terlaksananya tanam perdana ini dan berkomitmen membantu penguatan sektor pangan dari sisi yang paling hulu. Di antaranya melalui riset dan pengembangan varietas, ia juga mengaku, Brin tidak akan berhenti hanya sampai riset. Namun turut memikirkan untuk hilirisasinya, sehingga varietas yang telah dikembangkan melalui riset tersebut akan dirasakan kebermanfaatannya secara luas. Selanjutnya, ia meminta agar IDFood dan SHS bisa aktif menyampaikan kepada Brin terkait kebutuhan riset apa yang dapat disupport. Direktur Utama IDFood Frans Marganda Tambunan mengatakan, kerjasama ini adalah bagian dari proyek strategis SHS yang menandai SHS akan kembali ke korbisnisnya di perberasan dan hortikultura baik itu di penyediaan produksi dan dihilirisasi. Ia juga menambahkan, kerjasama budidaya varietas unggul ini akan dikolaborasikan dengan program makmur. Frans menambahkan, jika program 47H ini berhasil, ini akan jadi potensi untuk penyediaan bibit di 40.000H program makmur yang saat ini tengah berjalan. Dirut Sanghyang Seri, Adi Cahyono Nugroho mengatakan, ini merupakan peluang bagi SHS untuk semakin berkembang ke depan. Adi Cahyono Nugroho juga menjelaskan program penaman padi unggul bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional, IDFood dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Brin. Ini bertujuan untuk meningkatkan stok persediaan pangan. Sehingga ke depan kita tak perlu terus menerus impor beras untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. Selain kerjasama penanaman padi varietas unggung dengan Bapan Nas, IDFood, RNI dan Brin. Rencana Sanghyang Seri ke depan adalah membangun kerjasama pengadaan gabah beras dengan perumbulok baik melalui skema pengadaan CBP maupun komersial. Ia meyakini melalui kolaborasi dan sinergi semacam ini dan Sanghyang Seri dapat berkontribusi dalam pewujudan closed law pangan yang tengah dibangun NFA atau Badan Pangan Nasional. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya!